Halo, selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap di sini saya berpikir saksional dari klinik BTI FAPISI. Jadi, disampaikan salam selamat pagi. Daripada orang sehat, kita dapat mengikuti yang kita menampangkan dengan topik istana sehat. Jadi pada kesempatan ini, akan kita bahas bersama tentang bagaimana meluas padai penyekit impotensi. Jadi apa itu penyekit impotensi? Jadi secara definisi dapat disampaikan bahwa penyekit impotensi adalah meningkatnya tekanan darah diri. Ya, meningkatnya tekanan darah. Dan ini adalah suatu kondisi kronis. Ya, di mana meningkat ini sampai kepada arteri atau pembunuh darah bersih. Dan di sini, kalau kita tidak waspada, akan menjadi suatu silent killer. Kita kenal dengan nama pembunuh secara diam-diam. Dan ini sangat berbahaya, namun bisa kita waspada dengan baik. Kemudian secara nasional, kita tahu bahwa dari hasil PISEP Kesehatan Dasar oleh Kementerian Kesehatan 2013, itu pada penduduk di atas 18 tahun, ternyata diperkirakan 25,8 persen ini menderita darah tinggi. Dan dari data ini, ternyata wanita 6 persen lebih banyak. Nah, kenapa anak kita bisa kita lihat nanti? Kemudian, dengan hubungannya dengan tenaga kesehatan, ternyata yang bisa terdiagnosis belum sampai 10 persen. Nah, jadi masih ada sebagian yang bisa belum terindeksi dan belum bisa ditangani dengan baik. Dan inilah salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Tadi sekilas masalah pendahuluan. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh tentang risiko dan faktor pemicunya. Jadi, penyebabnya itu 90 persen belum bisa diketahui dengan pasti. Namun, penyakit dipertensi yang terdarah tinggi ini akan bertambah dengan usia seseorang. Jadi, kita lihat bahwa terutama saat ini ternyata penyakit dipertensi yang tadinya hanya dicerita oleh lansia di atas 60 tahun, kemarin-kemarin itu di atas 50, dan sekarang kemarin 40 tahun sudah balik-balik yang terkena penyakit dipertensi ini. Kemudian, apa saja faktor pemicunya? Jadi, kalau secara umum usia itu bisa mulai dari 65 tahun, tapi sekarang sudah lebih cepat. Kemudian, kalau konsumsi kita terlalu banyak makan garam, kemudian kelebihan berat badan, ini lah yang kadang-kadang saat ini dengan kemudian mendapatkan makanan yang berlemak tinggi, dan makannya juga karbuitor tidak terbatas, akhirnya badan kita mengalami kelebihan berat badan. Kemudian, bisa juga kalau dalam keluarga, ada keluarga kita yang menitai hipertensi, terutama ayah dan ibu, dan ini secara genetik bisa menurun dan bisa mempercepat tinggal hipertensi pada seseorang. Kemudian, pola menu makan, gimana kadang-kadang kita ini kurang memperhatikan manusia ibah, jadi dengan kurangnya sayur dan buah-buahan, ini juga bisa memiliki hipertensi. Dan yang penting juga adalah saat ini kita jarak berwarna raga, nah jadi dengan terlalu banyak makan, berwarna raga, jadi penyakit ini semakin mudah timbul. Kemudian, kebiasaan lain, kita sering minum kopi, banyak minum kopi, atau minum-minuman yang penyegar, yang mengandung banyak kafein, ini juga salah satu pemicu, kemudian, ini juga hati-hati pada mereka yang sering minuman keras, ini juga salah satu pemicu, juga hal lain yang penting, buat supaya itu adalah stres yang tinggi, jadi stres tinggi ini secara tidak terasa, secara bertahap, dia akan menemukan beban di badan, dan akibatnya akan timbul darah tinggi. Jadi, risiko ini bisa kita turunkan, tentu dengan bagaimana, yaitu dengan cara hidup sehat, dan juga kita ingin hidup sehat ini, adalah tanpa obat, jadi, seperti itu, periksaan darah secara rutin, kemudian, setelah itu kita mengetahui, bagaimana kondisi darah kita, dan dengan hidup sehat, atau dengan diagnosis, dipertensi seawal mungkin, dengan mengubah pola hidup kita, dengan cara hidup sehat, bisa menjadi, bisa sehat tanpa obat. Nah, bagaimana yang harus kita perhatikan lain? Jadi, harus ingin, jadi kita kan harus rajin, harus rajin, dalam umur-umur tertentu itu, untuk memperhatikan, kekara darah kita itu, ya, penting sekali, terutama dengan semakin meningkatnya usia, karena, dengan semakin meningkat usia, pembuluh darah, sesuatu akan makin mengeras. Ya, jadi, dengan demikian, kita harus lebih waspada, terutama dengan kelebihan berat badan, kemudian, ya, dengan kalau ada toktor keturunan, kemudian, pola makan yang tidak kita atur dengan baik, ya, kurang sehat, buah-buahan, kemudian jarak olahraga, ya, hindari minuman keras, Dan kita jangan sampai banyak, stres, ya, yang ini, saat ini, ya, banyak ditemui di tempat kerja, jadi, karena kebanyakan kerja yang tinggi, nah, kemudian, kita juga tidak pernah, memperhatikan kesehatan badan kita, nah, inilah, ini, seperti ini, yang kita kenal dengan namanya, hidup, ya, menjadi pola hidup yang tidak sehat, nah, untuk itulah, kita tetap berusaha, bagaimana hidup ini sehat, tanpa obat, ya, kemudian, periksa darah secara utin, ya, kemudian, kita sebaiknya, mengenal atau mendiagnose, konfisional timbulnya penyakit ini, dari lebih awal, ya, dan atau semungkin, kita terapkan kesehat, dan itu kita akan bisa lebih sehat, tanpa obat, demikianlah, terima kasih. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax